Selatuh Rahmi, saya sendiri tidak mengira jumlahnya sebanyak ini. Ketika teman-teman menyampaikan ingin selatuh Rahmi, lebih ngobrol-ngobrol yang kita ngobrol di rumah. Sehingga sore ini, kemudian saya menyambut mereka dan kita ngobrol panjang karena ini adalah teman-teman yang bekerja bersama selama lima tahun terakhir. Mereka ingin selatuh Rahmi menjelang akhir masa tugas dan pelensana yang sudah dibuat beberapa minggu, akhirnya sore hari ini bisa ke selenggara. Jadi sore tadi, kita ngobrol sampai maghrib dan ngobrol santai sebagai sebuah keluarga besar yang sama-sama kemarin membantu di dalam berbagai macam kegiatan yang diselenggarakan oleh BKP. Sebagai pengundang, karena beliau yang mengundang, saya ke tempatan dan masih mungkin bisa jelaskan siapa saja yang hadir dan lain-lain. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini acara silaturahmi biasa ya. Ini acara yang sudah digagas bulan puasa semuanya. Awalnya itu kita puasa bersama dengan Pak Bukumul. Kemudian ada pertimbangan dari Bapak Presiden, kita boleh kumpul-kumpul bulan puasa. Kemudian kita mau bikin halal-halal, di Jenderal Barangu, Pak Anis sedang ke luar negeri kembalanya. Akhirnya baru, sekarang ya, bisa terlaku. Kita ada unsur-unsur yang lain, silaturahmi biasa, dan saya yang mengundang, ini bukan Pak Anis, ini bukan perintah Pak Anis nih, saya dan teman-teman yang beberapa ormas, yang kemudian kumpul, dan kemudian mengusulkan supaya ada silaturahmi, pimpinan ormas tingkat TKI Jakarta, dengan Bapak Bukumul. Jadi ini rumah saya juga, ini Pak Bukumul. Bukan rumahnya Pak Anis aja. Ini rumah dinas, rumah kita semua. Dan kita, tadi Pak Anis di dalam juga, sudah saya sampaikan, tidak ada teriakan Presiden dan lain sebagainya, saya sudah saya larang, dan memang tidak ada arah ke sana. Jadi Pak Anis menyampaikan bahwa, hanya ucapan terima kasih sebenarnya. Ucapan terima kasih bahwa selama lima tahun ini, kita sudah paling berkolaborasi, baik itu Mbak Bukumul, termasuk kritik ya, termasuk kritik dari Pak Anis, dan Mbak Anis ke atas itu. Di dalam kira-kira ngobrolinya apa aja Pak? Itu tadi. Apa aja Pak? Saya, mereka menyampaikan, apa yang sudah dikerjakan di Jakarta, apa yang mereka rasakan, kemudian, saya juga menyampaikan terima kasih, atas kerja bersamanya selama ini, dan kita terus akan bersama-sama, dan kita lihat, satu bulan ke depan, untuk tuntas di Jakarta, sesudah itu nanti, saya sebagai warga Jakarta, akan terus menjaga silaturahmi, dengan seluruh pimpinan hormat seperti sekarang ini. Hidup berapa ya? 60, kemudian, ya banyak yang, yang konfirm segala macam, kenapa saya tari undang, akhirnya adalah 68, kemudian bertambah lah, keberapa itu. Sebenarnya, intinya tadi itu juga, mendoakan Pak Anis, untuk mengakhiri sebagai gubernur, secara, secara baik, kalau bahasa Islam itu, busdul khotimah. Jadi Pak Anis berakhir secara busdul khotimah. Saya kan gak bisa ngoplo disini, hanya sebab, yang pastinya yang kita rasakan, ada misalnya, tadi saya sampaikan, ya mungkin Pak Anis ya, dari 23 janji, itu misalnya bangun stadion, itu stadion Yilada. Makanya tadi di dalam, saya kasih Pak Anis, kaos, stadion, kaosis Pak Anis ya, internasional stadion, itu saja. Ya, cukup teman-teman, sekali. Kami, warga semuanya, kita ada rumah semuanya. Terima kasih. Terima kasih.